Nah sekarang siapa dari anda yang nanteng kesini karena anda ingin bisa lebih success lagi? Ya! Lebih banyak lagi Nah sekarang siapa dari anda yang nanteng kesini? Cuma karena keurusan saya? Karena ketawannya Indonesia, how are you doing? Good, very good, excellent, oh yes! Thank you! Terima kasih Dan selamat datang di Book Launch Dream Planner versi Mary Rihanna Untuk bisa menjelaskan hal itu pagi ini saya ingin bercerita Siapa yang pengen dengar cerita? Kadang-kadang dalam sebuah cerita kita bisa lebih mengenal dan lebih mengingat Nah jadi cerita ini adalah cerita yang sangat menarik Ya dia ada suami istri yang baru-baru saja menikah Nah karena baru menikah dan karena suami sangat mencintai istrinya Jadi dia ingin membahagiakan istrinya Dia belikanlah sebuah hadiah yang paling spesial Apartment termelah di lantai yang paling tinggi di seluruh Jakarta Lantai 72 Ya Bukan hanya tertinggi di Jakarta Tapi Jakarta, Bekasi dan segitanya Ya Dan Ketika sama suami bilang ke istri Ada hadiah spesial Saya sudah memberikan kamu apartemen di lantai 72 Kira-kira istrinya senang gak? Senang banget Siapa yang gak senang dikasih hadiah sama suaminya Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Hari dimana mereka bisa menerima kunci Dari apartemen tersebut Mereka udah gak sabar nih Wah pengen lihat seperti apa ya pemandangan di lantai 72 Kira-kira dari Jakarta, Bekasi bisa kelihatan gak ya? Kira-kira Bobo bisa kelihatan gak ya? Penasaran Seperti apa rasanya? Dan ketika mereka mendapatkan kunci itu Dan buru-buru ke atas Ternyata Karena ini ada apartemen baru Sayangnya Liftnya Sedang Renovasi Jadi karena liftnya sedang renovasi Ternyata mereka gak bisa naik ke atas lift Nah Tapi Karena si istri lagi semangat banget Akhirnya si istri bilang ke suami seperti ini Gak apa-apa deh Gak ada lift Kita naik tangga aja Maukah kamu menemani saya Naik tangga ke atas? Coba bayangkan Suami ditanya seperti itu sama istri Apalagi baru nikah Kira-kira jawabannya apa? Bukan mau lagi Dia bilang Naik tangga itu berat Jangan sendiri Biar aku temani aja Ya Baru nonton hilang ya Dan akhirnya dia bilang Pokoknya Apapun juga Menjadi kuliah kamu Saya akan selalu setia dan menemani kamu Kemanapun kamu pergi Jangan kan latihan 72 ya Ke bulan itu saya akan temani Mumpung emak lu Benar unikah soalnya ya Kalau benika lama mungkin jawabannya berbeda Nah dan akhirnya ya udah Mereka berdua Akhirnya memutuskan untuk naik tangga Oke Dan mereka sangat menikmati perjalanan tangga tersebut Mereka bercerita ya Mereka ketawa-ketawa Mereka mengingat kembali memori-memori yang indah Dan gak kerasa ya Pelan demi pelan Mereka menaiki tangga tersebut Satu persatu Sampai akhirnya mereka tiba di lantai 21 Ya Siapa dari anda yang pernah naik ke lantai 21 Tapi gak pake lift Naik tangga Ya Pertanyaan capek gak? Lumayan Bayangkan Tadi aja ini kan nantai 16 ya Tadi aja aja disini naik tangga tadi Naik dulu semua ya Tapi gak apa-apa Butuh disahat Nah setelah sampai lantai 21 Ternyata mereka baru saja Ternyata capek juga ya Ternyata butuh effort juga Ternyata capek juga Nah Padahal ini berdua 1 ya Maksudnya 72 Nah Untuk supaya bisa Jalan lebih cepat lagi Dan meningkatkan beban Akhirnya mereka meninggalkan Barang-barang mereka Mereka berfikir udah deh Biar lebih cepat Kalau gitu kita Tinggalin aja barangnya disini Dan mereka mulai menaiki tangga itu Satu persatu ya Dua 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 tiga Dua empat Dua lima dan seterusnya Sampai mereka Ketantai 45 Di lantai 45 Perut udah mulai laper Sudah mulai capek Sudah mulai ngos-ngosan Dan akhirnya Mereka mulai Menyalahkan satu sama lain Udah mulai kerasa Gila Ini ternyata gak segampang Yang saya bayangkan Pertama mulai dari si istri Si istri nyalahin suami Dan bilang Kamu sih Siapa suruh beli apartemen tinggi-tinggi Itu ego kamu tuh yang ketinggian Biasanya cuma pamer doang Harusnya beli yang biasa-biasa aja Siapa yang suruh beli lantai 72 Kira-kira suami disalahin begitu sama istri Terima atau gak Gak terima Dia bilang Gimana sih kan tujuan saya baik-baik Yang membahagiakan kamu Katanya kamu pengen punya Pengen jadi orang sukses Saya sudah memberikan yang terbaik Lagian bukan salah yang beli Salah siapa Ide untuk naik tangga kan ide kamu Jadi salah kamu Istri dijawab seperti itu Kira-kira rasanya seperti apa? Marah Malah bales lebih lagi Ya iya Itu memang ide saya Tapi siapa suruh kamu nurun Siapa suruh kamu mau Katanya sudah nanya Ya harusnya kamu sebagai kepala keluarga Pilih keputusan yang benar dong Dan seterusnya dan seterusnya Dan kita sendiri tahu Ketika dua orang sudah sangat marah Ya Ini saya selalu bilang Kalau zaman pacaran Biasanya saling mengalah Tapi kalau ada suami istri Biasanya saling mengalahkan Saling mengalahkan ya Ngemukalah Tapi akhirnya mereka juga tahu Ya udah tanggung lah Udah sampai 45 Mau turun juga butuh effort Mau naik juga tinggal dikit lagi Akhirnya itu sudah Mereka memutuskan Untuk tetap berjalan Dan tetap menaiki tangga-tangga tersebut Sampailah sampai 46 47 48 49 Sampailah tiba Mereka di lantai 60 Di lantai 60 Di lantai 60 Pada saat itu Mereka juga sudah Kehabisan tenaga Untuk marah-marah Dan akhirnya mereka tahu Ya udah tinggal dikit lagi lah Akhirnya mereka menjalani Lantai 60 Dan seterusnya Dengan senyum-senyum Diem Udah gak perlu lagi diomongin Karena maksudnya Apapun diomongin Gak bakal didengarin juga Udah gak perlu lagi deh komunikasi Udah nih Ya udah kita jalan Silent Sampai akhirnya mereka sampai Ke lantai 72 Dan Yang ditunggu-tunggu pun tiba Sampailah mereka ke tempat Impian mereka Tapi apa yang terjadi Seperti anda lihat Di gambarnya Mereka semua saling bertakut-takutan Kenapa Kok kamu gak buka pintunya Loh saya pikir kuncinya ada di kamu Loh Memangnya kuncinya gak ada di kamu Astaga Ternyata dimanakah kuncinya Kuncinya ada di tas Dan dimanakah tasnya Di lantai 21 Dan Itulah sebuah cerita yang ingin saya bagikan hari ini Mungkin Bukan cerita yang berakhir dengan bahagia It's not a happy ending story Tapi ada banyak pembelajaran berharga Yang bisa kita dapatkan Yang bisa kita reflasikan dari cerita sederhana tadi Banyak dari kita Begitu kita lahir Kecil ya ETK SB Begitu banyak kegembiraan Begitu banyak semangat Semangat untuk bermimpi Semangat untuk hidup Tapi kak ibu guru tanya Anak-anak cita-cita kamu Apa kamu sudah besar Wah Anak-anak biasanya rebutan Wah saya pengen jadi astronot Saya pengen jadi dokter Saya pengen jadi insinur Saya pengen jadi youtuber Ya Itulah anak-anak Penuh dengan harapan Penuh dengan impian Mungkin sama seperti kita Waktu kita kecil dulu Tapi yang terjadi Ketika kita mulai menjalani hidup Kita mulai melihat realita Dan ketika kita lulus kuliah Ya di usia 21 tahun Oke Kita perlu melihat bahwa ternyata Hidup itu gak mudah ya Ternyata saya kerja itu gak mudah ya Ternyata ada banyak hal Yang mungkin Harus bisa lebih realistis Dan akhirnya Kalau belum punya mimpi Sekarang begitu nulus kuliah Akhirnya mereka Mengerjakan apa yang ada saja Ya udah deh Mumpul dapat tawaran Ambil aja deh dulu Padahal mungkin itu jauh sekali Berbeda dengan mimpi-mimpinya Mereka pikir ya udah It's okay Mereka meninggalkan mimpi itu Ketika mereka usia 21 tahun Ketika mereka mulai masuk pekerjaan Mungkin awalnya gak apa-apa Sampai lama-kelamaan Mereka mulai menyadari bahwa Ada yang hilang dari hidupnya Dan ketika mereka usia 45 tahun Begitu banyak rumah tangga Sebuah pasangan ya Pasangan suami istri Dan banyak sekali orang-orang di hidup ini Yang di usia seperti itu Mereka mulai merasa tidak puas Akan hidupnya Dan akhirnya mereka mulai menyalahkan Suami mulai menyalahkan istri Gara-gara kamu sih Dulu saya mau punya bisnis Tapi kata kamu jangan Taman Akhirnya kita gak mulai-mulai Akhirnya karir kita seperti ini Istriku menyalahkan suami Dulu saya pengen saya Sebenernya bisa berkarir Ya tapi kamu gak mau saya kerja Akhirnya kita jadi seperti ini Ya dan mereka saling menyalahkan Nyalahkan istri Nyalahkan suami Nyalahkan anak Nyalahkan bertuah Nyalahkan orang tua Nyalahkan tetangga Nyalahkan siapa pun juga disalahkan Kecuali dirinya sendiri Nah mereka tidak puas terhadap hidup Sampai akhirnya Mereka sampai di titik Dimana mereka tahu Gak ada gunanya lagi menyalahkan Sudah berlalu Sudah lewat waktunya Dan biasanya itu terjadi Mungkin di usia-usia senjar Kalau anda lihat Mungkin banyak Beberapa keluarga Di sekitar anda Suami istri Usia 60 tahunan Hidup satu rumah Tapi tidak berbicara sama sekali Diam-diaman Hidup sendiri-sendiri Di dunianya sendiri-sendiri Karena mereka merasa Ya dia juga gak ngerti Sampai deh ngomong Bertahun-tahun saya ngomong nikah sama dia Coba di dengerin gak berubah Dan akhirnya itulah yang terjadi Sampai akhirnya Ketika mereka berada di detik-detik terakhir Sebelum meninggalkan hidup ini Dan mereka mulai sadar Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Dimanakah kunci itu? Dan mereka baru sadar bahwa Ternyata kuncinya sudah saya tinggalkan Bertahun-tahun yang lalu Di saat emosi muda Di saat itulah ketika saya melepaskan impian saya Dan inilah mungkin Sekilas Yang bisa kita lihat Perjalanan Mungkin yang kita alami Dan juga orang-orang yang kita kenal Yang mereka alami Dan disini saya ingin menunjukkan kepada anda Bahwa Jangan 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 Batasi Hidup anda dengan kondisi anda sekarang Berani Bermimpi Bermimpi Dan mungkin itulah Alasan Kenapa Saya beserta Faby Dan juga Steven Membuat dream planner ini Ini bukan dream book Beda Kalau dream book itu mungkin buku yang isinya cuma menuliskan mimpi Tapi ini dream planner Kenapa Karena saya percaya kita semua harus punya mimpi Tapi kita juga harus membuat strategi Kita harus membuat perencanaan Gimana cara bisa mencapai semua itu Dan berapa tuh usianya Kalau anda lihat di ruangan sekitar kita ini Saya senang sekali Karena saya bisa melihat bahwa Anda yang memiliki dream planner Ya bukan Dan berwaria sih ya Saya melihat ada yang muda Ada yang sudah berumur Kadang-kadang juga ada yang masih anak kecil Usia 7 tahun 8 tahun Mereka juga beli dream planner Dibeliin sama orang tuanya Dan mereka mulai mengisi Dan menuliskan mimpi-mimpi mereka Dan itulah Berani Bermimpi Besar Terima kasih